Nah gue ngundang lu bro, gue pengen denger cerita dari lu tentang e-visory ini Yang di gadang-gadang kan udah jadi unicorn Ya sebuah startup tapi udah profitable Dimana startup-startup lain yang sampai sekarang juga masih bingung gimana caranya profitable Kita ngebangun bisnis yang emang bisa sustainable gitu Yang customer mau bayar gitu, bukan investor mau invest Karena kadang-kadang dan terutama di 5 tahun terakhir gitu ya Bisnis yang customer mau pakai sama bisnis yang investor mau invest Itu dua bisnis yang kadang-kadang beda gitu Selamat datang di Merserum, kerja terus mati belakangan Bersama gue Andri dan episode kali ini gue kedatangan teman dari Bandung Ini salah satu CEO yang terkenal lah ya Co-founder dan CEO dari Ivisri Gibran Husaifah Apa kabar bro? Halo bro, aman-aman Aman ya bro, aman Pilek-pilek dikit lah Pilek-pilek dikit Oke, gimana bro sekarang? Penjilang pemilu Nama lu masih dikait-kaitkan sama gitu? Wah iyalah Tiap hari pasti ada lah, tweet nyasar gitu ya Ada video di Youtube, komen nyasar gitu Makin kesini makin ini lah Tweet nyasar jadi mentionnya ke lu? Mentionnya ke gue? Tanpa tau, lu tuh bukan Gibran yang lagi ini kan? Iya Nyalon kan? Iya makanya Kalau misalkan add Gibran ya mungkin opsi yang atas-atasnya kan Ya antara nama lu atau Gibran itu lagi kan? Udah lah ini klik gitu Tanpa ngeliat itu siapa? Tanpa ngeliat itu siapa? Udah lah Jadi dari cacian gitu-gitu dari awal lah Pokoknya dari awal Masuk MK Tadi tua gue kena Kenapa? Gue yang kena ya Tapi follower nambah gak? Follower? Enggak, enggak banyak sih Enggak, enggak yang menambah secara signifikan Enggak, enggak Tapi cacian yang menambah Cacian yang menambah ya Cacian yang menambah ya Jadi di bawah bayang-bayang Video gue yang komen ini Buzzer Jadi ya yaudahlah, enggak apa-apa Nasib nama Yang lucu tuh kemarin tuh Lu diundang ke podcastnya Raymond ya Betul Ada yang komen sayang banget namanya Gibran Selalu gue apa aja Selalu apa Lu ceritain soal Eviseri Nama gue disana Seru lah Nasib lah bro Karena nama sama kan gitu ya Tapi untung nama lu gak Prabowo Nama lengkapnya gak gitu ya Gibran Prabowo Kayu Jaranis Abis udah lu Keywordnya terlalu strong gitu Nah gue mengundang lu bro Gue pengen denger cerita dari lu Tentang Eviseri ini Yang digadang-gadang Kan udah jadi unicorn Ya sebuah startup Tapi udah profitable Di mana startup-startup lain Yang sampai sekarang juga masih bingung Gimana caranya profitable Dan lu survive melewati Tech Winter ya It's crazy man Lu malah berkembang ketika startup pada berjatuhan Lu malah berkembang Eviseri Awal mula lu bikin Eviseri bro Itu gue denger Dari jaman lu kuliah Lu iseng-iseng bikin itu Kolam Betul Sebenernya kalau Eviserinya itu baru pas lulus Cuma memang pas gue kuliah Gue kan kuliah biologi Di Bandung kan ya di ITB Tunggu bro Kuliah biologi itu ngapain? Itu dia kuliah biologi ya Macem-macem tergantung Ada yang genetika Ekologi gitu-gitu Nah menariknya di kuliah biologi gue ini Ada satu mata kuliah Namanya aquaculture 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 Jadi perikanan itu mata kuliah pilihan Oke Pilihan 3 SKS Istilahnya paket A Lu dateng absen pasti dapet A Oh Nah karena itu tuh sebenarnya Tadak tujuan mulia Mencuci IPK gitu ya Gue ikut mata kuliah itu Jadi Tapi pas gue ikut mata kuliah itu Dosen inspiratif lah Nyeritain potensi perikanan kayak gimana Baru lah mulai kolam ikan Setelah kelas itu Oh gitu Jadi gara-gara dosen itu Gara-gara dosen itu Jadi mulai dari 1 kolam Gue jadi 24 kolam Jadi 76 kolam Lulus deh tahun 2012 Kolam lele waktu itu Kolam lele? Iya Barulah 2012 itu yang kepikiran ide buat ada teknologinya Prototyping di 2012 Eficiary berdirinya Start dari Feeding itu yang IOT nya itu 2013 Oktober Tunggu-tunggu Lu bikin kolam? Lu bikin atau sewa atau gimana? Sewa Sewa kolam Oh lu sewa kolam? Sewa kolam Terus bibit ikan lele? Iya Bibit ikan lele aja Beli benihnya Terus ya lu tebar Lu Lu gedein jual deh Pas udah ukuran panen Oh gitu Dapet berapa tuh panen awal-awal? Panen awal tuh kecil Karena gue nebar cuma 1000 ekor Padahal kolamnya tuh gede Panennya tuh kalau gak salah 160 kiloan lah 160 kiloan Panennya Jadi sebenarnya gak gede Gede-gede banget Cuma itu pas pertama kali panen Masalah yang langsung dihadepin itu Ini apa? Jual hasil panennya Jual hasil panen Jual hasil panennya Karena jual hasil panennya kan Mau ke Pecelele gitu ya Mereka cuma ngambil 3 kilo aja Mau ke pasar gak bisa tuh Sudah ada Supplier lah Iya Supplier gede gitu ya Mau gak mau gue jualnya ke Tengkulak Tengkulak untungnya cuma 500 perak Jadi 2 bulan itu Cuma untung berapa? 80 ribu 500 perak tuh apa? Per kilo Per kilo? Per kilo 500 kali 160 lah ya Jadi ya Gak banyak Berapa lama sih itu? Dari bibit sampai jadi Ikan yang bisa dijual? Bibit sampai ikan 2 bulan Oh 2 bulan Cost nutup tuh? Cost ya karena kan ngurus sendiri ya Jadi sebenarnya cost Buat Biaya produksinya nutup-nutup aja Sama buat sewanya waktu itu murah banget Sewanya tuh setahun cuma 400 ribu Ya tadi lebih gak 400 ribu setahun Memang nutup sih Cuma ya Gak cuan lah Memang tipis banget gitu Makanya setelah itu Justru gue bikin Olahan ikan Jadi bikin bisnis kuliner gitu lah Namanya Dori Waktu itu Ikan Dori Oke Banyak udah Itu yang akhirnya Naikin demand ya Karena punya market sendiri kan Logikanya kalau di Lele ini Lo harus panen Saat itu juga Karena kalau panennya di besok ini Kayaknya jadi gede kan Jadi mau gak mau panen saat itu juga Ya Jadinya Mau gak mau harus jual ke tengkulak Nah Kalau di fillet kan Lo mau ukuran berapa aja aman Jadi itu yang akhirnya dilakuin Buat fillet supaya gue bisa panen Tanpa harus nunggu tengkulak gitu Di ukuran berapa aja gue bisa panen Itu yang akhirnya nungguin tuh Bisnis Perikanannya Yang tadi cuma satu kolam Menambah jadi 5, 6, 7 gitu 20 Jadi bisa dibilang lu kayak End to endnya tuh lu handle Betul Dari awal Dari lu bibit Sampai lu jualin Dalam bentuk fillet itu di awal Iya Pembenihan waktu Cuma di akhir-akhir sih Gue main pembenihan Mungkin di 6 bulan terakhir lah Jadi punya pembenihan Terus Punya pembesaran Baru sampe Pasarnya juga Dibangun gitu Jadi sebenernya udah main end to end Ya sebelum bikin officially sebenernya Makanya Ya cuma gak ada Partnya lah ya Cuma Cuma bisnis tradisional aja Itu sambil kuliah kan Sambil kuliah Sambil kuliah Lu sambil ngejalanin Bisnis lele Kuliah lu lancar tapi Oh enggak Makanya hampir Hampir gak mau lulus Sebenernya Hampir gak mau lulus Karena lu males Emang gak mau lulus Ya udah Karena udah tau Gue pengen Pengen jadi pengusaha gitu ya Terus kan ya Baca cerita-cerita Banyak pengusaha yang dropout kan Wah ilo Eh itu Bunga ilo memang enggak ya Steve Jobs Mark Zuckerberg Bill Gates gitu kan Jadi Wah apa gue dropout aja nih Tapi ya Akhirnya enggak Secara nilai Sebenernya gak jelek-jelek amat Jadi ya IPK sih Udah 3,2 Cuma udah Di area-area tuh udah males Bolos kuliah gitu Ini Jangan ditiru Pada penonton Adik-adik mahasiswa gitu ya Titip absen Gue sering ngerti titip absen Wih titip absen Jadi lu cuma titip absen Guanya skip Jadi di area-area udah kayak Ngapain ya gue kuliah Gue udah punya bisnis Udah ada income Terus ya Udah tau mau arah hidupnya Mau kemana gitu Dan Kayaknya gak butuh Jasa lah gitu Oh Sempat ada di Itu ya Di titik itu loh ya Sempat-sempet Ya akhirnya nyari motivasi Dan motivasinya Cuma Ya buat Punya foto bareng orang tua Sih Ada yang disudah kan Yaudah Iya Wah akhirnya lulus juga Lu berapa tahun jadi kuliah? 5 tahunan 5 tahunan? 5 Iya 5 tahun Ya Inilah telat setahun Gak masih Gak apa-apa lah Nah setelah lu lulus Berarti Bisnis ikan lu ini Udah sampai di titik mana tuh? Pokoknya bisnis total Ada 76 kolam lah 76 kolam 76 kolam Buat produksi Sama Punya outlet Yang tadi Kios Ikan Ikan Kulinernya tadi Itu ada 8 8 cabang Oh 8 cabang Iya 8 cabang 5 cabang 6 cabang 1 merek 2 cabang Merek yang lain Tapi olahan ikan Udah Tapi itu Wajar gak sih Lulusan biologi Gue gak gitu tau ya Paham tentang lulusan biologi ya Karena tuh jarang banget Gue denger Tapi wajar gak sih Lulusan biologi Lulus-lulus Udah punya bisnis ikan Atau sebenarnya lulusan biologi tuh Kerjaannya sebenarnya kemana sih arahnya? Enggak sih Kalau Wajar apa enggak Kayaknya Ya saat itu Gue one of the very few yang emang Mulai bisnis sih Dan pas udah lulus juga Ya satu dari sedikit orang yang akhirnya Bisnis gitu Karena ekspektasi Kalau lulusan biologi Mereka jadi researcher Atau jadi dosen Ekspektasi Karena kan sains kan Ya sains Jadi emang sains Lu harus ngedalemin sainsnya Jadi mayoritas ya Ya jadi researcher Atau jadi dosen lanjut S2, S3 gitu Ekspektasinya kayak gitu sih Oke Berarti pure karena ada peluang aja nih Dan lu terinspirasi dari dosen lu Lu mau mulai bisnis ikan Lelek ya? Betul Tapi ya Ini is important to note Kalau sebelum gue bisnis ikan Gue udah bisnis yang lain juga sebelumnya Karena Waktu kuliah Kan gak punya duit Ya gak punya duit Kuliah mandiri Jadi emang bilang ke orang tua Kalau udah gak usah transfer lagi Nanti biar Biar bayar semuanya sendiri Jadi dari semester 3 tuh udah Udah gak minta uang dari orang tua Jadi mau gak mau Buat memenuhi kebutuhan sehari-hari Gue Ya bisnis Dagang Mulai dari dagang donat Gitu ya Dagang buku Terus Macem-macem lah ya Sampai punya vermicomposting Ternak cacing gitu Jadi pokoknya segala macam peluang yang ada Di depan mata Ya udah dibikin aja gitu Jadi ya pas Ikut di Mata kuliah tadi Sebenernya udah Ya udah punya mental Buat mulai bisnis Mental jualan lah ya Ya udah mental dagang lah Senggaknya Dan Motivasi utamanya Ya tadi Gue pengen punya duit sendiri Harus buat bayar kuliah Buat makan gitu Jadi sebenernya motivasi dasarnya Karena Kebutuhan lah ya Necessity based aja sih Terus mulai ada e-visery Berapa tahun tuh Dari lu 76 tambak Eh 76 kolam itu tuh Itu gue Pokoknya mulai bisnis ini 2009 Lulus 2012 Itu yang 76 kolam itu 2012 Nah pas lulus Baru mulai explore Mulai mikirin arah ke depannya Tunggu kayak gimana Akhirnya kepikiran Ya dari ngobrol-ngobrol sama petani-petani gitu ya Kepikiran buat bikin alat Buat kasih makan ikan ini Setelah otomatis dulu waktu itu basis SMS Akhirnya gue prototyping tuh Prototyping sampai akhir 2012 Baru jadi di bulan November Bulan Desember lah Itu akhirnya prototype e-visery jadi Sampai Ya ngetes-ngetes gitu ya Terus ngobrol-ngobrol Validasi market Ketemu co-founder Baru e-visery Secara company-nya berdiri tuh Oktober 2013 Oktober 2013 Tapi lu bisa kepikiran Bikin alat lu dari mana bro Alat lu aja Pas pertama kali lu nunjukin alat ke gue ya Lihat ini alatnya kayak gini Gue gak pernah liat tuh ada alat kayak begitu loh Itu kepikiran dari mana sih Kok bikin alat kayak begitu Sebenernya waktu itu cita-cita gue tuh Gue punya pengen Jadi raja lele Indonesia gitu ya Gue mau jadi raja lele gitu Jadi gue ngobrol sama banyak Pembudaya-pembudaya yang kolamnya banyak Yang kolamnya ada 500 Kolamnya ada 1000 gitu Anjir kolam 1000 tuh Banyak banget emang Iya Dan itu ada beberapa lah Pembudaya yang gue samperin Terus ngobrol sama mereka Tujuannya sebenernya buat belajar Gimana caranya ngegedein bisnisnya gitu ya Tapi salah satu pertanyaan yang gue tanyain itu Tantangannya apa sih Buat ngegedein bisnis segedein gitu Entah itu seragam Mereka punya tantangan Dimana pakan paling gede biayanya 70-90% dari total biaya Ngasih makanya pake orang Di hour gitu aja Ngasih makanya pake orang Terus ya Ya gitu lah Kadang orangnya lupa ngasih makan gitu ya Kadang orangnya terlalu bersemangat Jadi terlalu boros Kadang pakannya Diambil sama yang jaga gitu ya Terus dijual ke tempat lain Ngapunya udah dikasih makan kok Dan lu gak ngeliat Ikannya yang di dalam Udah dikasih makan kok Ikannya gak bisa laporan Gue belum dapet makan Iya makannya Jadi bilangnya pakan ditukar beras gitu ya Nah itu yang sering kejadian gitu Nah sebenernya dari obrolan itu Pas terakhir ketemu Salah satu Petani gitu ya Yang kolamnya banyak Gue bilang Kalau gue bisa bikin alat Dimana bapak Ngontrol semuanya dari HP Mau beli apa enggak gitu Dan dia langsung Wah tertarik gitu Tapi lu tahu ada alat kayak gitu Dari mana Asalnya letuk aja itu Gak tahu kerasukan apa Jadi pasalnya letuk Itu makanya pas Awalnya Si Lu nekat juga ya Misalnya si manji gak percaya kan Emang ada apa alat kayak gitu Dia mempertanyakan Gue baru ngeles kan Baru mau jawab Dia bilang Oh kamu kan lulusan ITB ya Padahal biologi Dia gak tahu aja ITB Gak semuanya Engineer Bisa bikin robot gitu Kerjaan gue Memotong katak gitu kan Ngukur pohon gitu Karena anak biologi Tapi itu yang jadinya Ya udah Gue memanfaatkan alamat Terbetul pak Saya anak ITB Ya udah Berapa harganya Asal nembak tuh Harga 5 juta lah Ya kalau emang beneran bagus Itu semua saya pakai endah Ini alatnya mas Wah itu langsung Pulang dari itu Langsung keinspirasi Bayangin di Indonesia Ada berapa banyak kolam nih Kalau semua kolam pakai alat gue Gue aja Ini nih yang masuk gitu Iya Iya tapi Alatnya tuh Bisa jadi Lu bikin prototab dulu tadi kan Lu bilang kan Lu lihat dari mana Prototab pertama Googling Jadi sebenarnya Gue Googling Terinspirasi dari Satu Ini Satu Sistem Yang buat water sprinkler Oke Kalau ada Kebakaran Dia ngeluarin air Ya sebenarnya konsep yang sama tuh Kalau misalkan sinyalnya kita yang lain Terus ngeluarin pakan Sebenarnya Harusnya bisa-bisa aja gitu Jadi pakai konsep yang sama Gue googling Terus lihat-lihat YouTube gitu ya Akhirnya pasang yang pertama tuh Basisnya Arduino Kan Arduino banyak yang open source ya Lu tinggal kopas-kopas Ngedesain Gue nge-hire satu anak SMK Buat Bikin Ngesolder-solder PCB nya gitu Gue gak bisa nyolder kan Kemeteran kalau Ngesolder Gitu Terus akhirnya ada satu mekanisme yang Ya namanya SCADA lah Terus kebetulan Gue terhubung sama Orang yang emang Dia Bisa produksi Bisa bikin SCADA gitu Akhirnya udah lah Langsung bikin prototab pertama itu Cuma Tiga bulan lah Model cuma dua setengah juta Nge-hire satu lulusan SMK Buat bikin prototab pertama itu jadi Pakai SMS base Jadi Yang gak ada modal apa Maksudnya gue gak tau kalau alat itu ada Cuma Googling aja Googling Youtube Kayak gini Terus balik ke bapak yang tadi Yang lu ngomong gitu Lu balik ke dia Balik ke dia Jadi prototab pertama gue tuh culun banget lah Jadi kalau Pernah liat Di Youtube ada kok Itu Pakai Kaleng bekas susu di Lembang Gue ambil kaleng bekasnya Di bawahnya tuh ada gate Dari Dari DVD ROM gitu Terus ada CD Buat muterin pakan Itu ada Kalau di intip ada tulisannya Pro Evolution Soccer CD Vs Tuh Gue pake Yaudah akhirnya bisa nebarin Nebarin pakan Dan dulu basisnya SMS Jadi lu ngirim SMS Alatnya nyala Pas udah ngasih makan Report lu ada SMS Basisnya gitu aja Itu yang gue bawa ke si Pak Haji nih gitu ya Wih Pak Haji saya udah dateng nih Pas ngeliat bentuknya kan Ngeragukan ya Kaleng susu Pakai CD kok gini-gini amat Bentuknya deh gitu Dia bilang ya Ini masih prototype Pak Haji Cobain aja dulu Akhirnya di SMS sama dia Dia terkesima tuh sama mekanismenya Karena gak pernah Sama sekali kan ya Sama sekali kan ya Smas paling penting ya SMS Bu Haji gitu ya Ini SMS mesin gitu Canggih juga nih Pas SMS mesin Ya udah dia Ngasih makan Terus dapet report Gitu Dan dia ngasih feedback yang Bagus juga gitu ya Feedback yang pertama Emang gue langsung Udah Pak pre-order aja lah gitu Buat mastiin Kalau emang beneran mau nih Si Pak Haji gak cuma bilang Bagus-bagus aja Terus yang kedua Dia ngasih tau kalau Ya tadi Misalnya saya punya kolam 2000 nih Terus Ini berarti Satu kolam satu alat gitu Betul Pak Haji Satu kolam satu alat Berarti saya harus punya 2000 alat Betul Pak Haji 2000 kolam 2000 alat berarti Aktifasinya gimana Sama pake SMS gitu Ya betul Pak Haji pake SMS Satu alat Satu SMS Betul Pak Haji Satu SMS Kalau punya 2000 Kalau harus kirimin 2000 SMS dong Betul juga Pak Haji ya Jadi disitu yang justru gak kepikiran Karena emang Gue bukan orang produk Bukan orang engineer gitu Ini gak tau Technical capability siapa Jadi pulang dari obrolan itu Gue tau kalau yang pertama Marketnya validated Seenggaknya customernya Happy sama ini Terus yang kedua Ya gue butuh co-founder gitu Co-founder yang emang ngerti teknisnya Akhirnya dia masih jalan Lu ajakin siapa akhirnya? Ya temen kuliah Jadi kebetulan waktu gue dapet penghargaan Buat bisnis perikanan Dari dulu presidennya SBE Oke Dibawa ke GBK Nama pengharganya sih canggih ya Best of the best yang entrepreneur Canggih lah Gue dapet penghargaan Sebelum gue Temen kuliah gue Namanya Krishna Dia dapet penghargaan juga Tapi dia punya software house Dan gue kenal dia Dia lulusan elektro Temen sangkatan Tapi gak kenal Deket lah ya Cuma say hi-say aja di kampus Gitu Jadi gue deketin Ngobrol Gue udah punya prototype kan Gue bilang Lu bisa gak bikinin gue aplikasi Sama update hardwarenya Itu Dikuot lah harganya sama dia Buset mahal juga Berapa waktu itu dia? Oh mahal juga Itu seratus berapalah Buat bikin produknya doang tuh Dan gue baru tau ya Ini aplikasi kan tinggal Coding-coding jadi gitu ya Itu aplikasi di handphone Karena waktu itu Mikirnya emang arahnya Trendnya Dulu waktu SMS tuh Basisnya Blackberry Jadi videonya tuh masih ada Di Youtube yang Ngirimnya pake Blackberry Cuma Gue tau kalau nanti nih kayaknya Yang smartphone bakal masuk Jadi emang udah mulai switch Ke Android base Jadi gue minta dia buat bikinin Yang basisnya gak SMS Tapi pake Gateway gitu ya Terus pake Pake tampilan gitu Cuma dikot harganya mahal kan Gue gak sungguh bayar gitu Udah gue jariin Lu joinan aja kita Daripada Lu kuat disitu Gue gak sungguh bayar Lu kan juga Dan dia punya passion Buat bikin Perusahaan hardware Karena dia ngerasa Kalau Company Company ada di Indonesia Startup-startup saat itu kan Tech company udah mulai Mulai berpunculan lah ya Itu software base semua Jadi menurut dia Harusnya ada hardware base nih Dia Gue udah tau ide hardwarenya apa Marketnya udah tau Ya dia punya skill sama capabilities Dan punya passion yang sama gitu Jadi akhirnya Kita joinan lah Dia mau tuh Setelah lu bujuk-bujuk ya Dia mau Akhirnya mau Tapi ya itu makanya Kenapa butuh waktu kan Gue ketemu sama dia Di akhir 2012 kan Apa di awal 2013 gitu Jadi butuh waktu Buat mastiin Kerem istriya dapet Buat mastiin Kalau Oh Beneran nih marketnya Emang validated gitu Sampai akhirnya bulan Oktober Kita full on gitu Lu ajakin dia tuh Ke kolam-kolam Iya pasti Terus dia gimana Lihat kolam lele Anak engineer tuh Biasa tuh gak pernah terjun ke lapangan Ke kolam Kebetulan Kebetulan dia Putra daerah Dari Banyuwangi Oke Banyuwangi kan Gede di Perikanan Dan dia tinggalnya juga Dekat Dekat area-area Perikanan lah Jadi Bukan sesuatu yang asing Walaupun Ya buat dia Bikin teknologi baru Jadi itu yang akhirnya Jadi Jadi Excited gitu ya Karena Wah gue Sering melihat kolam Dari dulu gitu ya Sekarang gue belum bikin teknologi Buat itu Gitu Tapi ya Saling lengkapin lah ya Kan gue yang tau In and out Bisnis dari Perikanan Kayak gimana gitu ya Ya dia tau ya Bagian teknikalnya gitu Jadi akhirnya Ya gue jadi kayak PM nya lah ya Yang arahin kayaknya Harus bikin ini 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 Ya udah dia ngebuild gitu Jadi ya di awal-awal Dia punya tim engineer Ya gue cuma satu-satunya Orang yang ngarahin Bisnisnya Jadi product manager Jadi sales gitu Pas barangnya jadi gitu Berarti Lu berdua gabung Itu Langsung jadi sebagai Institusi Infusory Betul Alatnya Pas udah jadi Yang bukan prototype Jadi dijual tuh Ke Pak Haji yang tadi Jadi Jadi dijual ke Pak Haji yang tadi Harganya Harganya Waktu itu lebih mahal 7,4 7,4 juta lah Dan dia punya 2 ribu tadi kan Iya Coba sebenernya dia akhirnya Nggak beli 2 ribu juga Coba dia Coba dia mas 2 dulu Tapi disitu yang Yaudah lah Seenggaknya punya market Tapi emang di awal-awal Struggling sih Buat kita dapetin Customer Karena orang-orang yang tadinya excited Paling cuma nyoba doang Nyoba satu Nyoba dua Jadi ya Butuh waktu buat kita Yang akhirnya Ya Butuh Growth nya secara Organik lah ya Buat nemuin Pola-polanya itu Kayak gimana Sampai akhirnya Nemu bisnis model Tahun 2015 Tuh Bisnis modelnya Kita sebutnya sih Buat investor Feeding as a service Cuma simpelnya sih Alatnya Ya Subscribe Lu sewa Oh lu sewain jadinya Disewain Nggak lu jual Nggak jual 2015 tuh Jadi 2013 2014 Wow Susah gitu Buat naik 2015 Kita Kepikiran ide Buat feeding as a service Akhirnya baru Deploy Make sense Akhir 2014 Make sense Barulah 2014 Akhir Kita mulai fundraising Untuk Ngebiayain ini Ngemodalin Bisnis Sewanya tadi Model subscription Model tadi Berarti lu di awal-awal Itu score Duit sendiri semua Bootstrap semua Di awal-awal Bootstrap Tapi yang dari Satu tahun itu Ya dari project aja Maksudnya dari project Kita dapet Project Grand Misalnya CSR Udah kita tarik Kita dapet Project dari corporate Yang beli Ya udah kita ambil Gitu Sama ya Brand organik aja pokoknya Jadi enggak Enggak dari funding Funding lain lah ya Ikut lomba Juga lomba Ada hadiah Ya hadiahnya kita taruh Buat company Tapi lu fundraise Kemana? Venture capital? Venture capital Venture capital Venture capital Visi tapi kan ngeliat Bisnis lu kayak begitu Biasanya kan gak mau bro Ya jadi sebenarnya Waktu di awal itu Arahnya itu Emang mau ke Venture capital Capital modelnya Dan arahnya Mau dibangun kayak Internet bisnis Kenapa ya Karena Ngeliat ada opportunity itu Dan sebenarnya Backstorynya sih Backstorynya itu Gue pernah tinggal Satu asrama Sama Zaki Sama Fajrin Satu asrama Biasiswa Bukalapak Foundernya Bukalapak Jadi pas gue bikin Fishery Ya mereka udah bikin Bukalapak Bukalapak kan 2009 Awal-awal Pokoknya mereka tuh Masih series A Gak baik yang pake gitu Cuma Early users aja yang pake Tapi Tapi Ya mereka tuh Yang punya visi Kalo nanti tuh Funding tuh bakal banyak Wah gue mau jadi Alibaba gitu Jadi Amazon of Indonesia Pokoknya gitulah Yang gue juga gak tau Alibaba apaan ya Amazon apaan ya Gak ngerti Alibaba kayak cerita dongeng dulu ya Iya makanya Ini kayak cerita dongeng Alibaba gitu Amazon sungai gitu Yakali gitu Jadi kok gak tau Sebenernya tuh apa Bentukannya Jadi Akhirnya mereka ceritain ya Venture Capital Modelnya tech company Disitu yang akhirnya Gue baca semua hal Tentang tech industry Dan jadinya Malah Wah yakin Emang bener juga Emang futurenya bakal tech Gitu Gue baca soal Venture Capital Dan lain-lain Jadi yang awalnya Cuma jualan alat Bis modelnya Emang kita ubah Dari sejak awal Dari 2014 lah Kita ubah buat Kita Ya internet business lah ya Dari device Kita mulai Ngambil data Dari data Kita mulai build marketplace Itu sebenernya kita realisasikan sekarang Cuma orang taunya Wah Evisury awalnya Cuma alat nih Padahal dari Dek pertama Gue ngumpulin founder Terus gue present gitu Evisury ini ngapain Ya gue udah ngasih tau Kalau arahnya tuh Ke arah sini Gitu udah Ngejelasin ke mereka Kalau ya kita Bakal ngebangun Ya marketplace gitu Kedepannya Makanya pas fundraise Di tahun 2015 Itu kita mulai fundraise Ya itu yang udah kita pitch Ke venture capital Dengan asumsi mereka Bakal tertarik gitu Tapi ya Tretan gak juga Berapa visi waktu itu lu Pitching? Waduh Gue gak nge-list jumlahnya Pokoknya 99% Visi yang gue pitch Nolak deh You name any venture capital Yang ada di tahun 2015 Di Southeast Asia Sama Angel Investors Gue bisa bilang Kalau mereka nolak Yang udah ada di tahun 2015 Ya gitu Jadi Any name Nolak kita Gitu Karena mereka merasa Bisis lu tuh Gak bisa ini Fast growth Alasannya ada banyak ya Sebenernya Dari alasan-alasannya Mulai dari Dan alasannya Dari mulai yang Masuk akal Sampai yang tajam gitu Jadi Dari mulai yang Normal-normalnya Oh ya karena Yang tadi lu bilang Sebenernya Bisisnya gak bisa di growth hack Ya lu bayangin aja Pertama ada komponen hardware Ya hardware kan harus Lebih lama kan Developmentnya dibanding software Jadi resikonya lebih tinggi Terus yang kedua Lu jualan ini Ke pembudaya-pembudaya Petani-petani gitu ya Yang seumur hidup Gak pernah pake teknologi gitu Di daerah-daerah Di desa-desa gitu Jadi yang gak bisa di growth hack gitu Bukan kayak consumer Yang lu tinggal kasih promo Iklan Dapet transaction Kalau ini gak bisa Jadi disitu yang Sebenernya concern break Yang paling gede gitu Tapi emang ada beberapa Risk component gitu ya Ada market risk Ada Development risk Ada hardware risk Jadi secara umum Pasti mereka ngeliatnya kayak gitu sih Tapi ya Yang lu keluar Kadang-kadang ya Nyakitin hati juga gitu ya Ada satu investor yang ngomong Kalau No one in the right mind Would invest in this business Jadi gak ada orang waras Yang mau invest di business Sok itu juga kan ya Apa emang bener kayak gitu gitu Tapi ya Gue through with it aja gitu Terus kan yang sempet viral Yang Murs juga nyebarin itu kan Yang gue mau klarifikasi Sebenernya nih Karena sempet viral ada satu venture capital yang nolak karena Karena muka gue gitu ya Oh itu ada tuh Itu ada tuh Viral tuh Gue mau klarifikasi Bukan muka ya Dan itu bukan satu-satunya alasan ya Itu gak tau viral dimana ya Kan jadi orang ketemu gue Wah ya muka lu kayak gitu ya Jadi ditolak gitu Kan itu Menghancurkan Ini Wajah gue Tapi klarifikasi enggak sih Maksudnya gak ada yang Kayak gitu Sebenernya alasannya tetap market Cuma waktu gue pitching sama venture capital ini Kan dulu Di Jakarta kan pitchingnya Rumah orang tua waktu itu di Bekasi Jadi dari Bekasi gue beres dari Dari lapangan Dari kolam gitu kan Jadi Sepatu basah Cuma bisa pake sendal Gue narik motor Itu dari Bekasi ke Ke Kuningan gitu Buat pitching gitu Jadi kusut banget emang Jadi pas kusut Wah ini Kok lu gak ada founder-foundernya gitu ya Gak setelanya gak ada sih Kalau misalnya setelanya Kemayen lah ya Kayak CEO muda gitu Tapi dulu Wah ini Seram nih Makanya dia bilang Tambahan feedback buat lu Representasi itu penting Gitu Ya gak tau ya Kalau dalam hati dia sebenernya Nolaknya karena itu ya Gak tau juga Tapi penampilan Bukan muka Penampilan Bukan muka Packaging Packagingnya Packagingnya gak ada Ivy League sama sekali Iya gak ada Ivy League sama sekali Kurang matches nih Jadi bukan muka Yang Takutnya founder-founder yang Ngerasa mukanya gini kok gue Ntar ditolak pising Gak Iya Muka gak Inilah gak pengaruh Tapi kalau memang lu dari Bekasi Naik motor Udah kucel Ya mungkin jadi ini juga Karena bagaimanapun First impression kan penting Pasti-pastilah Dan mereka kan mau gak sih Duit Ibaratnya gak ada Gak kayak bank yang punya Kolateral gitu Iya ini kan gak ada Gak ada emang Kenapa mereka penting Buat ngeliat foundernya Dan kenapa ya Kalau Dia ex unicorn gitu Atau misalnya Ex Ivy League Itu kan sebenarnya Itu kan sebenarnya buat mereka Mengurangi resiko Bisnisnya mereka gitu Kalau mereka invest disitu Betul At least kredibilitasnya Ada lah ya Betul Kredibilitasnya ada Makanya itu Ya penting gitu Dan ngebuktiin Otherwise Itu Emang challenging Dan itu juga yang waktu itu gue Di struggle lah Karena first time founder Gak punya experience kerja Gak punya experience bikin bisnis Ya bisnisnya perikanan gitu Jadi Buat nge switch itu Emang butuh Butuh proof gitu ya Karena Ya as a founder Profile lu gak cukup Bisa De-risking gitu ya Investmentnya mereka Iya 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 Gue tadi lupa mau nanya Kenapa sih namanya E-Visery Sebenarnya Nama awal perusahaannya itu Namanya Cybreed Nama perusahaannya Cy Cybreed Cyber Breeding Cyber Breeding Iya Dan dulu sebenarnya Mimpinya tuh gak cuma perikanan aja Tapi punya yang lain Jadi wah perikanan kayaknya gak cukup nih marketnya Jadi gue bikin yang lain-lain juga tuh Buat robot tanam benih Pokoknya segala macam IOT-IOT gitu ya Itu udah kepikiran gitu Makanya nama PT kita PT Multidaya Teknologi Nusantara Multi Budidaya gitu ya Makanya Budidaya gak cuma E-Visery aja Tapi produk kita namanya E-Visery Gitu Nah dulu tuh Namanya biar Simple Karena Fisery Gue ada Electronics Karena emang Electronics Gitu Jadi ya Dan pengennya emang brandingnya Kayak iPhone lah ya Lu punya E-Fisery gitu Ada iPhone iPad gitu-gitu kan Jadi E-nya ini jadi Trademarknya gitu Jadi pas nanti produknya ada turunannya Ada E-nya gitu Tapi ya Salah branding juga sih Karena Sampai sekarang petani gak bisa nyebut gitu ya Eh Fisery gitu ya Fisery gitu ya Namanya Inggris banget Namanya Inggris banget buat petani Tapi ya Ujung-ujung malah Karena produk E-Visery nya ini yang take off Ya yang saya beri itu gak kita Pakai lagi Jadi emang Ya udah company namanya E-Visery Oh Ternyata ceritanya begitu Begitu Terus akhirnya lo dapet seed funding Lo dapet berapa waktu seed funding? 750 ribu US 750 ribu US Itu langsung buat Investmentnya buat apa tuh? Investmentnya buat Yang Model subscription model tadi Jadi cuma IOT nya aja Cuma feedernya aja Feeder nya dikembangin Akhirnya kita create Contract manufacturing Manufacturing facilities Fokusnya buat deploy aja lah Buat maksudnya kalau Sistem sewanya ini Emang beneran jalan Banyak Farmers yang pake gitu Itu tuh Jadi fokus 2015 Sampai 2018 Pas kita Series A kan 2018 Jadi 3 tahun itu Duit 750 ribu dipake Buat mastiin kalau Satu lini bisnis kita Udah bisa Take off lah Tapi kan kebanyakan ya bro Kalau startup kan Dapet Funding Itu kan udah ditargetin tuh Dalam Setahun tuh Itu duitnya harus diabisin tuh Buat fundraise berikutnya 3 tahun Lama loh itu Betul Nah ini yang menariknya Dan beruntungnya kita sebenernya Makanya Menurut gue Kita Ya we made the right decisions lah ya Di awal-awal Nah salah satu decisions yang Bener Itu karena kita punya Dapet investors yang Tepat juga Karena Investors Ya sebenernya itu juga gak salah Karena ya venture capital lain-lain nolak kita Ini satu-satunya yang mau Itu mereka venture capital dari Belanda Namanya Aqua Spark Aqua Spark Aqua Spark Nah mereka venture capital yang invest di industri aquaculture Di bisnis perikanan emang Dan kita investment keduanya mereka Seumur-umur Di Asia pertama Ya mereka belum pernah invest sebelumnya gitu Jadi Dengan melihat ada teknologinya mereka mau invest Yang menariknya adalah Gue gak tau seberapa familiar Lo sama audience gitu ya Soal venture capital bisnisnya kayak gimana Tapi simpelnya sih venture capital ini kan Mereka ngumpulin dana dari LP kan Untuk mereka balikin Ya 10 tahun lah Makanya mereka ada target Untuk pertumbuhan valuasi Di short term Sama target exit Di 10 tahun Nah venture capitalnya Aqua Spark ini gak distructure kayak gitu Dia distructure sebagai kooperasi Jadi mereka punya LP Tapi LP-nya join Terus jadi anggota kooperasi Jadi kalau ditanya ke mereka Waktu di awal tuh Lu exitnya Exit plannya apa Biasanya exit plannya yaudah Lu tumbuhin ya Nanti gue bisa jual secondary Atau nanti IPO gitu Nah dia tuh gak jawabnya Jawabannya adalah Gue pengen lu gede Profitable Gue ngambil dari dividen Terus sampai di sini Kayaknya satu-satunya venture capital Yang ngejawab itu Dan sekarang dia Still our largest Karena tiap round dia selalu top up Our largest institutional shareholder gitu ya Itu ngasih lihat ya Karena di awal Karena akhirnya kita punya investors yang Punya mindset yang sangat long term gitu Dan ngerti soal industri nya Jadi kalau kita Ngeliat challenge atau apa Ya mereka paham Jadi akhirnya Kita gak dipaksa buat Udah lu bakar duit Supaya lu bisa fundraise Supaya valuasi naik Karena mereka gak nyari cuannya dari situ gitu ya Mereka tau ya lu Bangun bisnis yang Benar fundamentalnya Profitable Biar nanti gue bisa dapet profit Akhirnya Ya dinamika Dan sounding board Yang ada di sekeliling gue Ya jadi punya ngambil komponen yang tepat sih Dan setelahnya pas kita series A Ya juga sama gitu ya Series A kan kita selain dari Equus Park yang top up lagi gitu ya Mereka yang leading the round Ada venture capital yang masuk ke B2B biasanya Jadi ya dia juga ngeliat bisnisnya kayak gimana Barulah setelah Series C, Series D lah ya Baru yang private equity sama venture capital Tradisional yang pada umumnya baru masuk Karena disitu ya bisnisnya udah tumbuh keliatan gede gitu ya Kita gak cash burning gitu ya Dan Udah jadi market leading Terus pathway buat exit untuk merekanya ya Entah itu IPO in particular Itu udah bisa keliatan lah Tapi gue yang gue dengar Katanya lu sempet gitu bro Mau habis duit Udah mau hampir kehabisan duit Betul Dari seed ke Betul Nggak sebelum seed itu Sebelum seed Sebelum seed 2015 itu Sampai Jual Betul Macem-macem Betul-betul Itu bukanya duit habis banget Bukanya sejak tahun 2015 awal lah Jadi di Desember kita ngeliat Wah 2014 Desember Duit habis nih Terus bulan depan gimana dong gitu Masa kita tutup Duit company habis Ada ya founder-founder yang ngumpulin Duit Yang emang kita punya Tabungan yang kita punya Semua cash liquidity yang kita punya Kita taruh buat company Terus kita ambil KTA juga Buat bayarin gaji Employee kita Jumlah Employee cuma ada 7 orang Tapi KTA tetap aja Bunganya gede Gede Makanya itu berturut-turut Selama 9 bulan berturut-turut Sampai Pokoknya semua duit kita Cash-cashnya Ya kita pake gitu ya Tapi ya Sehari-hari kita pake kartu kredit Karena semua cash-nya buat company Lu kayak ini Kayak Orang lagi ngutang pinjol aja Ya emang ya Dulu untuk gak baik pinjol Ya gue udah keliling pinjol Karena ya Itu Kirain Cuma bentar lah gitu Kayaknya nanti kita bisa close funding Kita nanti Dan ada satu project yang Paymentnya telat gitu Iya Bentar juga paymentnya masuk Yang Pikiran cuma sebulan Dua bulan Ya ternyata 9 bulan tuh 9 bulan Sampai beneran Udah habis lagi Udah habis Yang gue ceritain juga gitu ya Di beberapa cerita sebelumnya Habis duitnya Gue panggil semua employee-nya Gue bilang kalau Duit kita habis Kiceritain 9 bulan sebelumnya Kayak gimana Spacer pun kita gak ada Kalau kalian masih percaya sama Evisary Bulan depan datang lagi Tapi kalau kalian ngerasa Kalau Mau kerja di tempat lain Yaudah Silahkan resign Gak apa-apa gitu Tapi gue bisa jamin Bulan depan Evisary masih ada Itu cuma Keyakinan aja Gue kasih satu bulan lagi gitu Kalau mati-mati deh Itu makanya kalau itu mati Sebenernya Evisary Aku bakal tinggalin hutang banyak Gitu ya Udah gak punya apa-apa tuh Dua bulan Eh dua tahun habis Begitu saja Tapi ya untungnya Ya September itu akhirnya Dua cair Funding juga Close Gitu Jadi ya kita bisa bayar tuh Gaji di bulan depannya Lu merasa itu hoki gak sih Atau gimana Hoki pasti Pasti Dan kalau ngeliat drama-dramanya Banyak lah Kalau dipikirin itu ya Karena waktu itu Itu founder gue tuh Ngumpulin koin Di botol minuman Dari kuliah Dia punya berbotol-botol Sampai habis semua Di Hari terakhir tuh Udah beneran ngeluarin Habis buat beli baso Tabungan dia koin itu Jadi habis tuh Dan gue juga Waktu itu Udah nikah kan Jadi ya Ya Istri hamil Istri hamil Di bulan tahun 2012 Selama 9 bulan itu Istri tuh hamil Selama 9 bulan itu Stres dong bro Wah stres banget Jadi tekanannya tuh Gak cuman dari kerjaan doang Iya gak cuman dari kerjaan gitu Dan ada tekanan lain lah ya Karena bokap waktu sakit-sakitan Harus ini Jadi wah Pusing banget kerjaannya Karena lu ngerasa All dimensions di hidup lu Ngerasa gagal gitu ya Karena gue CEO Gue mau gagal gitu ya Gue sebagai Suami kayak gimana Gue gak bantes nanti jadi bokap gitu Jadi itu yang Yang jadinya Wah itu rock bottom banget sih Dan makanya dramatisnya tuh Tanggal 24 Duit seakhir 25 Akhirnya bisa gajian kan Tanggal 25 Tanggal 27 September anakku lahir Jadi beneran Wah banyak dramatic momentnya lah ya Menurut gue ya Ya banyak Gue kan percaya yang Rezeki ya Jangan-jangan rezeki anak gitu ya Jangan-jangan ya Rezeki dari Bantuin petani gitu ya Karena Dan itu sebelumnya ketemu sama si Aquas Park Itu banyak kokinya Kalau gue ceritain kayaknya Panjang gitu Banyak kokinya dimana Akhirnya bisa ketemu sama Aquas Park Gak sengaja itu Banyak gak sengajanya Tapi itu sih Menurut gue ya 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 alam semesta Kadang baik aja sama kita Dan kita dikasih Rezeki-rezeki gitu ya Kasih jalan yang akhirnya Bikin kita bisa punya Punya Runway lah ya Lebih panjang buat Ngelakuin apa yang emang Lu mau lakuin gitu Tapi lu merasa gak sih Dari Apa ya istilahnya ya Mungkin kita sebut Perjuangan dan penderitaan Lu di awal-awal itu Sampai akhirnya lu dapetin Momentnya itu Ketika funding itu masuk Lu merasa Ini berarti jawaban Dari Tuhan nih Oh Berarti memang Eviseri ini Gak gagal nih Di titik itu Iya Yang pertama Sebenernya ini Apa seni Menjalani hidup lah ya Yang pertama Pasti lu harus bisa Ngeliat Rational Empirical Ini lah ya Observation Buat ngebuktiin Bisnis lu Layak buat jalan Atau enggak Maksudnya gak bisa Buta aja Nanti gue dibantuin gitu Nanti ada rezekinya yang penting Berusahaan Itu dulu yang pertama gue lelain Karena gue orangnya logical Lu harus ngeliat dulu Market Maka atau enggak sih Jadi misalnya Usernya Happy gak sama produknya Dan kalau user yang gak happy Bisa dibikin happy atau enggak User yang happy Kira-kira bakal bayar atau enggak Jadi secara product market fit Pasti harus di assess Kemampuan Ya product market fit kan Gue ngeliatnya Willing to use Willing to pay Willing to stay Ya tiga poin ini Yang beneran di build Terus lu ngeliat Quantifiably Bisnis lu ini punya chance Buat jalan atau enggak Kalau emang gak punya chance Buat jalan ya Harus pivot atau ditinggal gitu Nah untungnya Waktu gue ngerasa Kalau indikator-indikator ini Masih ada Gitu lah Yang kurang Cuma ya Cash aja gitu Dan cash waktu itu juga Secara Perspektif resikonya ya Udah ada Hilalnya lah ya Karena Gue ada project yang sebenernya Masih Jadi piutang Reservable Yang mereka harus bayar Itu bisa nutup Terus ya gue lagi funding Lagi funding Di Ya walaupun bulan April Baru mulai Due diligence ya gitu Tapi gue tau Kalau gue bisa dapet funding lah Gue bisa dilakuin terus Gitu lah Ya baru Tapi Kan ternyata pas Lo coba jalanin aja Sikat-sikat Persistens gitu ya Tapi ada titiknya dimana Ya tadi di bulan terakhir tuh Wah udah Gak ada apa-apa lagi gitu ya Itu gue cuma Punya baru lah Kepercayaan diri Tawakalnya itu Main disitu Lalu cuma Gue butuh Ya satu lab terakhir aja nih Buat lari Kalau emang Enggak Yaudah Itu emang gue doa kan Kalau emang Tuhan ngerasa Kalau ini enggak Yaudah lo gak usah ngasih jalan Tapi kalau lo merasa Kalau ini worth something Kasih gue jalan Bulan terakhir Ini lab gue terakhir gitu ya Yaudah Jadi udah Itu udah Ya udah You have a lot of things to lose Tapi nothing to lose more gitu Karena ya Dari titik itu Jadi ya langsung Hajar aja Dan di bulan itu Emang usahain segala macem Untuk bisa Survive lah Ternyata Ternyata survive gitu Itu berarti titik kebalik dulu banget ya Betul Menurut gue itu rock bottomnya sih Setelahnya Masalah officially Ya tetap ada Tetap banyak gitu ya Dan Kehabisan duit juga Setelahnya Ada juga gitu Tapi ya Secara revenue kita lebih tinggi Kita connected ke Potential partner Rekan-rekan yang gue Akhirnya well connected juga Saat itu kan Gue gak kenal siapa-siapa gitu ya Setelahnya pas Ada di masa-masa Dimana duit habis nih gitu Misalnya Oh mau close funding Ya tinggal Kontak beberapa orang Bisa ngasih duit gitu Gue pinjemin lah lu Buat beberapa bulan gitu Itu Jadi ya disitu yang akhirnya Menurut gue itu titik Paling Nadirnya lah Terus Itu terus berkembang Sampai akhirnya jadi unicorn ya bro Even pas lagi Take winter ya Lu Ini pas lagi Evistry jadi unicorn Dengan valuasi yang sebesar itu Dimana startup-startup lain pada Rontok ya bro Lu merasa ada rasa ini gak sih Wah tuh kan Bener kan cara gue Yang lain tuh Cuman burning money doang Akhirnya Pada rontok kan Lu ada rasa kayak gitu gak sih Enggak Enggak sih Maksudnya Ya sebenernya secara Gue Ngomong kayak gitu Bukan secara Egocentric Bilang kan gue bener gitu Tapi lebih kayak Nyukurin lah ya Retrospective gitu Wah ternyata Apa Keputusan-keputusan yang Gue ambil kemarin Turn out to be true Gitu Dan itu yang Yang gue Karena Maksudnya bisa aja gue bilang Kan keputusan gue bener Gue cerita sekali kan Padahal enggak Kenapa saat itu gue Bisa Nge-build Untuk Bangun sustainable business Ya karena gak ada venture capital yang mau gitu Jangan-jangan Kalau gue ditempatin di posisi yang sama Satu venture capital mau gitu ya Dan gue made the wrong decision juga gitu Karena gue punya venture capital Satu-satunya yang mau Adalah venture capital yang kebetulan Long term banget Jadi akhirnya made the right decision Terus pas series A juga Gak ada yang mau tuh Series A gue pitching ke semua investor Yang invest di series A Nolakin kita All of the big names gitu ya Nolakin kita Padahal kita udah jalan 5 tahun kan ya 2013 sampai 2015 Nolakin kita juga sama Nah dan akhirnya yang mau nge-lead lagi Aqua spark lagi gitu Nge-lead lagi Dan kebetulan ada beberapa venture capital yang Masuk juga Gue di detik itu yang Gue jadi mikir Kalau Jadi makanya di series A itu Jadi turning point Gue gak mau Bangun bisnis yang akhirnya bergantung Duitnya Ke Orang gitu Ke investor gitu Barulah disitu Makanya kenapa pitching kita di series A Tahun depan kita profitable Dan banyak Venture Berapa investor yang saat itu Mempertanyakan Lu ngapain profit Lu sikat aja Lu masih early nih gitu Lu masih series A gitu Tapi akhirnya Enggak kita Made The tradition Dan ada beberapa strategi Sama tactical angle nya lah ya Yang akhirnya bikin kita ambil keputusan itu My point being adalah Kita kenapa akhirnya bisa Striving di winter gitu ya Dan gue Sering pake term ini gitu ya Karena saat orang-orang Ngerasa Kalo Company Startup nih Tech company sekarang winter Ya 5 tahun lalu itu winter buat kita Dari awal itu udah winter Dari awal Ya Gak pernah sebut kita buat Buat funding Dari awal yang buat Funding gampang nih gitu ya Cheap capital gitu Buat kita gak pernah cheap Kenapa ya Karena waktu series A tuh Gue harus discount valuation Ya gue bukan dari Seat ya Discount dari valuation yang gue expect Discount Karena gak ada yang mau lagi gitu Gue harus menurunin valuation Saat itu dari yang Valu valuation Harusnya fair buat kita Simply karena Gak ada yang mau gitu Jadi buat saat itu Ya The capital already expensive Buat kita Dan saat itu udah winter Buat kita Jadi akhirnya karena winter Mau gak mau Kita ngebangun bisnis yang Emang bisa sustainable gitu Yang customer mau bayar gitu Bukan investor mau invest Karena kadang-kadang Dan terutama di 5 tahun terakhir gitu ya Bisnis yang Customer mau pake Sama bisnis yang investor mau invest Itu dua bisnis yang Kadang-kadang beda gitu Iya Iya Gitu Dan itu yang akhirnya Jadi turn out to be True lah Jadi pas kita Mulai masuk fundraising Di Di Tech Winter gitu ya Jarang orang yang Ya udah tadi ngeliat Orang kan cuma ngomongin Path to profitability gitu ya Tapi we're Already on that path gitu Jadi itu yang menurut gue ya Kalau misalnya di In Retrospect Gue gak bisa bilang Kalau Wah bener kan gue gitu Enggak Gue bilang Gue bilang Karena anginnya berubah aja Anginnya tetap sama Dari dulu sampai sekarang Misi kita sama Yang kita lakuin sama Yang kita kerjain sama gitu ya Spirit kita sama Ya kenapa dulu kita sesuai funding Sekarang Gampang dapat funding Ya karena anginnya berubah Anginnya berubah arah buat kita gitu Dan Ya angin berubah kan Bukan Bukan berarti Kejeniusan gue dalam Memprediksi Wah nanti akan ada gini Jadi kita harus ngebangun ini Enggak gitu Dan gue gak bisa Entitling itulah Tapi Ternyata ya Ujung-ujungnya If you build the good business gitu ya Then you build the good business Buat everyone gitu Termasuk buat shareholders Eventually gitu ya Berarti Status sebagai unicorn Buat lo itu Sesuatu yang wow Atau biasa aja jadinya Enggak 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 wow sama sekali Menurut gue Gue sering bilang ya Duniawi Waktu itu kan Pertama kali tweet gue Pas kita publish unicorn Itu duniawi Gue baca tweet itu Pas gue baca Sombong sekali orang ini Sombong sekali gitu Terus gue juga publish Post juga kan ya Buat internal Di slack gitu ya Di general Buat ngingetin Kalau Ya This is not the end gitu Kita gak pernah bikin company Terus bilang Nanti kita mau jadi unicorn Tujuan kita gak buat jadi unicorn gitu Karena gue khawatir Banyak orang yang terdistraksi Sama unicorn ini Ngerasa kalau unicorn ini Sebuah pencapaian Padahal kan gak Unicorn ini karena Ada orang mau invest Di harga yang emang lo mau gitu Dan banyak juga unicorn-unicorn Yang sekarang udah mati gitu ya Globally gitu ya Gak jadi unicorn Yang beneran udah mati juga ada Yang tadi ya Valuationnya 70 billion Sekarang udah gak ada Ada juga gitu ya Jadi sebenernya Valuation ini ya Vana gitu Makanya gue bilang Valuation Vana Emang beneran Vana Kalau lo liat aja gitu Karena ini kesepakatan Sebagian kecil orang Buat ngeliat Kalau bisnis lo Valuanya segini gitu ya Jadi ya nothing real gitu Dan gue gak mau Dengan unicorn Apalagi kan media Seneng sekali gitu ya Dengan terms unicorn Gue gak mau tim Jadi terdistraksi gitu Wah kita berhasil unicorn Kita sekarang ini gitu Padahal gak gitu Ya unicorn ini menurut gue ya Ya satu milestone yang Oke lah buat kita Buat kita nge-reflect Apa yang bikin kita Bisa di titik ini gitu Dan itu yang kita pertahanin gitu Apa yang bisa kita improve Buat ngebangun itu Tapi misalnya dari awal ya Bukan mau jadi One billion dollar company Kita mau Bantu farmers gitu Dari awal Kita mau bahas mie kelaparan gitu Ya itu dulu ya Yang selalu gue ingetin ya Lo udah bahas mie kelaparan Belum-belum kan Lo bantuin berapa petani gitu ya Cuma ratusan ribu Sikat lah Jangan berhenti gitu Itu yang pengennya Biar gak complacent gitu ya Karena Ya banyak lah ya Di Indonesia Di yang lain Pas udah sampai titik itu Ya lo berhenti berinovasi Berhenti kasih impact Berhenti buat tumbuh gitu ya Karena udah Terminal gitu ya Gue mau mastiin itu Ada sih Jadi gue personal ya Pas Itu dimumin Saya liat anak-anak Kayak gak ada syukur-syukurannya gitu ya Gak ada syukur-syukurannya Syukurannya pas ulang tahunnya Sekalian gitu ya Buka botol temulawak Tapi setelah itu ya Buka botol temulawak Temulawak gitu ya Itu Khas kita ya Kalau kita selebrasi Biar kita kelihatan Ini ya Anak-anak gaul gitu ya Tapi kita gak mau Yang beralkohol-beralkohol Temulawak aja lah Diabetes aja Temulawak sehat banget Temulawak Berapa ribu orang ya Dua ribu orang Angkat botol temulawak Waktu Di Indonesia Tapi ya jadi Cheersnya itu Anyway Tapi itu yang Yang waktu Pas itu dimumin pun Ya Gak gimana-gimana gitu Itu jadi momen buat gue Nge-revive Makanya waktu itu gue publish tulisan juga Di Di internal Sama di medium gue juga gitu ya Gitu Ini senarai unicorn celebration gitu Karena gue juga liat ya bro Akhirnya banyak startup tuh Ketika mendapatkan funding Itu dijadikan sebuah prestasi Achievement Buat mereka Padahal kalau yang gue liat Ini kan lu Lagi dapet duit orang Lu harus balikin loh Betul Bukannya itu Duit lu seutunya Betul Betul Persis Dan yang penting kan Funding itu Tools aja Maksudnya gue liat Funding ini kan duit Ini kan bensin kan Ya Anggeplah lu lagi berhenti ke pump bensin gitu ya Terus diisi gitu ya Ya pas lu dapet funding banyak Berarti diisinya lebih banyak Lu bisa punya runway lebih gede Tergantung bahan bakarnya sebuah resapa gitu Tapi yaudah That's it gitu Kan tujuan buat lu bangun company Gak buat ngisi bensin kan Tujuan buat bangun company Pencapaiannya ya justru Progressing gitu ya Apapun itu yang set gitu ya Di puncak apapun yang memang lu bangun Jadi itu yang Yang gue Selalu Lagi-lagi Ngingetin diri gue sendiri sama internal gitu ya Karena Funding ini diselebrasi Dan itu overly celebrated juga Including sama media Sama tim gitu ya Padahal enggak gitu Dan setidaknya Ya yang at least dari pengalaman Berapa tahun terakhir lah ya Itu ngubah Ngubah Apa mindset yang ada di foundernya juga gitu ya Oh Gue bisa dapet duit nih Yaudah berarti gimana saya Gue bisa dapet duit lagi gitu ya Akhirnya jadinya Ya udah gitu Waduh Bakar gitu ya Lu bisa dapet duit lagi Padahal ya Harusnya mikirin gimana caranya Lu bisa dapet duit Dari Bukan dari investor gitu Tapi dari customer-nya gitu ya Yang akhirnya sustaining sih Jadi take it for granted Dengan duit kan akhirnya Betul-betul Karena Gampang gitu Jadi capitalnya Was Actually cheap gitu ya Buat fundraise gampang Dan lebih gampang Jualan cerita ke investor Dibanding jualan Barang ke customer gitu Karena susah kan Jualan barang ke customer kan Lu harus bikin barang yang bagus Dengerin customer Bener Bener Jualan investor cuma Bikin pitch deck Dua tahun sekali Kemarket gitu ya Lu bikin numbers aja Jualan janjik investor Jadi Emang Apalagi pas kemarin gitu Nah sekarang yang ngerasain susahnya Which I think Would be good Buat ekosistem kita Karena jadinya mereka Beneran bangun bisnis Dan sekarang Akhirnya line tuh Bisnis yang dimau sama investors Sama bisnis yang bagus Yang dimau sama customer Itu Bisnis yang sama gitu Karena At some point kan Enggak Investors Tertarik sama bisnis yang Bisa Consume capital lebih banyak Supaya value isinya lebih tinggi Akhirnya founder banyak yang Ngebangun ke arah sana Karena akhirnya Dari duit yang mereka dapetin Dari investor itu Ujung-ujungnya Buat narikin Traffic dan customer itu kan Tadi kayak lu bilang kan Diskon Promosi Gede-gedean kan Tapi gue pun sebagai user bro Gue sebagai konsumen juga Dan gue yakin juga Banyak konsumen Di luar sana sama Kayak gue Gue tuh gak setia Gue tuh gak loyal Terhadap satu Brand Atau terhadap satu aplikasi Oh aplikasi yang sama Bisnis modelnya sama Gue taruh dalam satu folder Gue jajairin Gue sebelah-sebelahan Gue liat dulu yang ngecek yang ini Oh ini diskonnya lebih kecil nih Yaudah yang ini lebih gede Yaudah gue pake yang ini Begitu pula juga sebaliknya Jadi gue gak pernah akan Bisa setia Karena yang lu tawarin ke gue adalah Mana diskon yang lebih gede Dan lu gak ada pembeda Sama sekali Udah that's it As simple as that Dan Itu bertahun-tahun Terus terjadi kan Buat gue sebagai customer Gue sih happy-happy aja Dapet free ongkir gede Kadang-kadang diskon bisa sampe setengah harga Tapi kan buat mereka Butuh waktu Kalo gue bilang ya Lama loh bro Sampai mereka realize This is not good This is wrong This is not healthy loh bro Perlu dihajar sama keadaan Baru akhirnya Betul Ini berubah nih Dan gue juga pernah dapet bocoran Whatsapp grup Visi gitu Visi itu tiba-tiba pada berubah jadi Pakar ekonomi semua bro Ngomongin profitable semua Gue sampe mikir Ini Kemarin lu kemana aja cuy Baru sekarang baru ngomong Betul-betul Dan itu juga yang tadi gue bilang Makanya kenapa gue gak bisa entitling ini Ke Ke jenisian gue buat Kebangun bisnis gitu Se CEO sama founder Karena ya gue Ya diuntungkan Untuk Bisa ada di market Yang gak kompetitif Dan ada di market yang Gak kompetitif maksudnya Ya gak banyak Pesaingnya gitu Yang ada di market Yang emang gak bisa di hack gitu Jadi mau gak mau Lu harus bangun itu Contohnya waktu petani ya Gue datengin ke mereka Gue taurin alat nih Pak pake alat ini dong gitu Gak mau Pak kita bayar Buat bapak pake alat ini Gak mau juga gitu Jadi ya karena mereka Puluhan tahun pake Jadi lu harus Confidence mereka Buktiin kalau alat ini Beneran valuable gitu Jadi itu ada hokinya lah Jadi maksudnya in hindsight Ya secara Buat founder gitu ya Future founders Lu harus bisa ngeliat Mana yang emang Opportunitynya gitu ya Tapi orang gak ada yang ngeliat gitu Dibanding ya lu ngikutin Arah angin doang Semua orang kesini Yaudah lu masuk kesitu Kan seringnya kayak gitu kan ya Tapi ya Di sisi lainnya Perlu digaris bawain juga Buat founder-founder yang lain gitu Yang kemarin di market Yang ada e-commerce Gitu ya Mereka juga mau gak mau Ngambil keputusan itu Karena Ya competitionnya kan dateng Dari luar gitu Yang masuk kesini Duitnya lebih banyak Kasih promo Mau lebih banyak Ya mau gak mau Kalau gak Fundraise Kalah gitu Mati Jadi ya itu yang susah juga Yang exactly yang lu bilang Customernya Kayak gitu kok Ya ujung-ujungnya Kalau gak mati saat itu Ya lu gak bisa Banyak yang Sebenarnya Yang kecil-kecil Mati gitu ya E-commerce E-commerce yang kecil Mati gitu Misalnya Atau ride-hailing Yang lebih kecil mati Ya atau lu Fundraise terus Bisa compete gitu At least have a chance Untuk bisa Winning the market share Lu harus banget Emang Emang ya pushnya Karena duitnya gampang Dan investor Waktu itu ngeliat Ini semomentum Buat bisa Yaudah ngedorong Growth at all cost Tanpa mikirin E-commerce gitu Gitu Emang cuma karena Timing sama market aja Makanya kan sering Dibilang makro ekonomi Itu valid sih Kalau makro ekonomi Yang gak berubah Sebenarnya kita masih ada Di funding market Yang aman Ini karena emang Ya makro ekonomi berubah Capital jadi lebih expensive Jadinya Ya sumber capital Yang paling utamanya Mereka jadi mikir-mikir lagi Buat investasi di equity Atau investasi Di Di loan yang emang Lebih Kecil resikonya gitu ya Buat dapetin Return yang kurang lebih sama Menurut tuh kondisi ini Bakal balik lagi gak sih Menurut tuh tech winter ini Bakal Kelar gak sih Kelar pasti Pasti dan Kan di tech Bukan hanya di tech Semua lah ya Di bisnis Tapi particularly in tech Itu selalu ada cycle Itu cyclical kan Di Indonesia emang karena ini cycle Pertamanya aja gitu Tapi sebelum Sebelum zaman ini kan sebelumnya udah ada tuh Udah ada yang Yang zaman pre-cash cost lah ya Itu kan Udah sempet ada funding gitu Yahoo masuk gitu kan ya Terus yaudah Akhirnya bisa masuk Tapi kan Sempet turun juga gitu Nah sekarang mungkin Bercycle yang pertama lah ya Karena kita Udah punya Ya next generation of unicornnya Baru sekarang Akhirnya Next generation of IPO sama exit Baru First generation IPO sama exit Udah ada gitu Udah keliatan jadi satu cycle Jadi pasti balik lagi gitu Tapi ya Ya ujungnya kayak gitu Kan dulu ada tech bubble gitu ya Tahun 2000an gitu ya Masuk Ya bubble lagi kan Tahun 2008-2009 gitu ya Karena financial institution ya Sekarang bubble lagi Jadi pasti Akan kayak gitu sih Berarti kalau misalnya Akan ada cycle seperti ini lagi Berarti akan ada Terulang kesalahan yang sama lagi dong bro Bisa jadi Bisa jadi Makanya ya tinggal Ya orang learn atau enggak Tapi menurut gue Emang specifically disini Emang karena ada beberapa Dan pendana besar ya Yang di level global Yang itu glontorin dana Gede-gede banget Akhirnya beberapa Dan beberapa company manfaatin itu Untuk ya Ngebangun Ya valuation basisnya Growth at all cost Globally gitu ya Akhirnya itu yang Akhirnya Gue bisa namain Berapa pemain global ya Yang dia Jadi lokomotifnya Dengan pola growth Yang model kayak gini Tapi bakal balik lagi Menurut gue Iya Dulu juga kayak gitu kan ya Tahun tech bubbles Ya Modelnya sama gitu ya Lu bikin Masuk-masuk-masuk Tapi langsung ke publicannya IPO Semua gitu Jadi ya akan kesitu lagi Cuma menurut gue Silver liningnya Yang kemarin Karena juga namanya bubble kan Bubblenya pecah nih Yang realnya berapa nih Bakal kelihatan Realnya tuh apa gitu Isi dari Bola yang kemarin Ngegelembung ini apa Itu Dan orang-orang akhirnya Beneran ngebangun fundamentalnya gitu Yang gak bisa ngebangun fundamental Bakal kegerus Tapi yang nanti bakal bertahan Di lima tahun ke depan gitu Itu company yang emang Ya beneran sehat Company yang beneran sehat gitu ya Jadi ya Ya sekarang nih Ini correction yang Harsh lah Buat semuanya gitu ya Karena Ya marketnya nurun gitu ya Ininya turun Employee harus dikat gitu Itu That's the effect Dari ya Ya bubblingnya tadi Tapi pas bubblenya pop Ya bakal kelihatan Dagingnya gitu ya Nah Daging ini yang nanti Akhirnya beneran bisa ngebangun Company yang sustainable sih Dan Impactnya real Menarik ya Dan Gue ngeliat Lo tuh sebenernya ada Kompetitor gak sih bro Secara bisnis Head to head Di Indonesia ini Kalau kompetitor yang persis Kayak kita Berarti Yang artinya berarti Ada main IOT Di ikan sama di udang Sama end to end marketplace Jualan pakan Financing Sama off-tech Itu gak ada Yang persis kayak kita Gak ada Gak ada Jadi beberapa Tech company Yang ada di bidang aquaculture Itu lebih ke Complementing Atau Competing di satu bagian Yang kita Gak lakukan Atau yang kita lakukan Tapi Mencoba unbundling If you share Misalnya Oh iya mereka Bikin teknologi IOT gitu ya Tapi buat udang Misalnya Atau IOT buat udang Tapi buat Kualitas air Atau mereka bikin off-tech nih Off-technya Tapi buat udang aja Kita kan ada main di ikan Jadi yang beneran End to end Di ikan sama di udang Semuanya Itu gak ada yang Exactly our competition Dan kita ngeliatnya Malah competition kita Banyaknya Sama traditional establishment Traditional player Tengkulak-tengkulak Agen-agen pakan Itu Ya banyak competing Sama kita di lapangan Karena emang mereka Pemain Yang udah establish Status quo nya kan mereka Yang kita disruptors Justru sebenarnya Kadang-kadang Kalau gue liat Banyak founder itu Suka tidak Menyadari Kalau competitor mereka itu Bukan sesama Tech company Atau sesama Perusahaan startup bro Betul Kayak itu bilang Traditional-traditional company ini Contoh lah ya Case Warung ya Kan ada kan startup-startup Yang berusaha untuk Ingin supaya Warung-warung ini Lebih naik kelas Tapi banyak dari mereka ini Tapi gak sadar bro Dengan perilaku orang belanja di warung Dan perilaku orang yang Yang juga jualan di warung bro As simple Barang paling laku di warung itu Rokok Tapi ketengan bro Ngitung SKU nya Gimana kan Mereka gak tau Dan mereka dikasih angka doang Oh bagus nih Gini-gini Tapi they don't know Di exact Di lapangan tuh kayak gimana Betul Dan akhirnya yaudah Ketika Mereka rugi gede Mereka gak bisa Fundraise lagi Udah Kelar Karena mereka gak Menjadi Kalau sebenarnya Saingan-saingan mereka tuh Banyak banget Yang di luar lingkup Tech startup Orang warung deket rumah gue Kalau mau pesen Gak usah lewat Repot-repot aplikasi Cukup whatsapp doang Pak ini payah Aqua Galun Iya diantara naik motor Udah that's it Beres Gue gak perlu lewat aplikasi dulu Betul Betul Itu emang kuncinya Yang banyak yang kemarin missing kan Karena missingnya Sebusiness itu kan Soal gimana Lu bisa offer value kan Value ke customer nya gitu Dan ini ngeliat valuable atau gak Kadang-kadang misalnya Kalau tech ini Ngerasa kalau itu digitize Itu sama dengan valuable Padahal kan Gak juga gitu Apa value nya Apa bedanya Kalau misalkan di digitize Ya lu cuma punya aplikasi gitu ya Tinggal yang gue beli Secara offline gitu Makanya itu yang Mindset yang kita Perlu pikirin gitu If you want to create something Ini product gitu ya Product digital atau apapun Value yang lu tawarin itu Gak bisa simply Convenience Atau gak bisa simply Terutama di market yang Lebih grassroot kan Gak bisa lah ini Lebih gampang pak Lebih nyantai Bodo amat Gue nyari yang lebih murah Itu yang pertama Terus yang kedua Emang tadi value nya Emang secara bisnis Bisnis nya tuh harus solid Bisnis nya harus solid Kalau enggak ya susah gitu Apalagi kalau ngejarnya cuma Ya GMV doang Atau revenue doang Ya gampang Lu gak beneran ngeliat Secara unit ekonomis Bisnis nya solid apa gak sih Lu bisa dapet cuan apa gak sih Dari sini gitu Karena ya market nya emang udah Susah digoyang gitu Contohnya tadi lah Lu nyari GMV jualan rokok Ya sambil merem Nenek-nenek juga bisa Semua orang rokok gitu Udah ada ya Brand nya udah ada kuat-kuat Semua gak nyari GMV ya Sambil merem gitu Jadi gak usah Tapi kalau bisa gak lu cuan Dari rokok yang supply chain nya Udah establish gitu Ambil berapa cuan Setengah persen 0,2 persen Sekarang aja Pada main tipis semua gitu Jadi kalau emang teknologi Gak bisa ngebantu itu Untuk ngedisrup itu Dan secara Maksudnya secara teori Kalau lu pikirin gak bisa ya Ya sebenarnya Tisis bisnis nya gak strong enough gitu Ya yang penting ada aja Nice to have jadinya kan Betul Itu yang akhirnya gak stick gitu ya Iya Nah lu sekarang Di Evisory Masih work from anywhere ya bro Betul Betul Work from anywhere Lu gimana Maintainnya bro Kan sekarang banyak company Udah pada balik ke kantor Dan lu masih mempertahankan Work from anywhere Betul Kalau Yang pertama sih Penting untuk dicatat Kalau kita Work from anywhere ini Dari tahun 2017 Oh Tahun 2016 atau 2017 Sebelum pandemi malah ya Sebelum pandemi Jadi ya Head engineering kita saat itu Dia ngerasa Kalau future of work ini Emang ini Dan secara company Kita juga tahu kalau Ya back then gitu ya Tahun 2017 Kita bukan paling Company yang paling attractive Kan ya Orang gak tau Evisory apa Jadi gak bisa kita tahu Mau gak mau kita Nyari ke Market-market yang Second tier city lah ya Gak ngejar di Jakarta Yang harus berkantor Kita nyarinya ya Bandung Jogja Malang Itu yang kita cari Jadi mau gak mau kita harus Ngebangun remote Jadi trial and error kita Untuk bangun culture yang ada di remote Itu udah terjadi di 2017-2018 Jadi pas covid kejadian Playbooknya udah ada semua Jadi buat kita gak Ngaruh gitu ya Jadi yang pertama penting Ya tadi buat dicatatat Kalau proses sama Polisinya kita Sebenarnya udah ada trial and error Untuk membuktiin Kalau ini efektif Terus kenapa Akhirnya kita tetap Remote Ya karena Menurut kita ya Kalau itu Better for employee Pasti eventually bakal Better for company Dan itu Commute itu kan Jadi sesuatu yang Paling energy draining Lu ngebuang energy buat Buat commute Dan gue tahu gitu Terus umur hidup kan Gue sebenarnya Commute juga gitu ya Gue bukan Founder yang Ya netes-netes Udah punya supir kan Enggak gitu ya Kantornya di Mana gitu Di Sudirman Rumahnya di Di Kuningan misalnya Enggak juga Di Menteng gitu Enggak Jadi gue Semburu dia Gue ngerasain Commute-nya gitu ya Tadi yang gue cerita Dari Bekasi Naik KRL Di Manggara Pusingnya Gue pernah ngerasain itu kan Jadi ya Empati Bisa empathetic lah Ke tim dan sampai sekarang Juga kan masih Nyetir sendiri Dari Bandung Timur Kena macet-macetan Jadi Paham kalau Selama ini Bisa bantu employee Punya energi yang lebih tinggi Berarti lebih bagus Buat company Eventually gitu Tapi itu yang menurut gue Ya gue juga share ini Ke internal Ini harus Two side of a coin Karena WFA ini kan Ya It's a privilege Ini bukan hak dasar Jadi lo harus bisa Ngebuktiin Kalau Ya This works Karena kalau emang Udah gak working lagi Ya Mau gak mau Harus bisa di Figuring out Buat work Karena Kita Kita Ngeliat lah Di internal Ada beberapa yang Karena WFA Mereka punya double job Karena WFA Mereka Out of reach Gak bisa dikontak Dari mana-mana Gitu Karena WFA yang harusnya meeting Meetingnya di skip Malah nonton bioskop Yang kayak gitu kan Walaupun anekdotal ya Tapi gue bilang Ini adalah privilege Yang kita kasih Buat Employee Supaya lo bisa Lebih enak Lebih lengkap hidupnya Dan gak kebuang sia-sia Dua jam Tiga jam Empat jam Di perjalanan Gitu Tapi ya Ya mbok Ya deliver Gitu ya Productive Tapi itu Kita Tapi ya Kita ngeliat Maksudnya For benefit of the other Benefit of the other Gitu Gue bilang Berarti officially Karena yang lain ini Gak mikirin employee Enggak Kenapa officially bisa Tetap Ini adalah Karena tadi Kita punya proses Culture Polisis Yang Udah kita tes dari lama Jadi pas WFA ini Udah jalan gitu Dan tim kita kan Nyebar dimana-mana kan Tim sales kita Jadi mau gak mau Kita harus mikirin Gimana remote working ini Bisa work Jadi culture-culture Sederhana Kayak asinkronus Itu kan belum tentu Orang biasa Jadi lu nulis Panjang Baca Kita ada naratif Tiap dua minggu Tiap bulan Semua leader tuh Harus nulis narasi Narasi kayak gimana Jadi kalau gue bikin Strategi tahunan Itu gak bikin slide Dipresentasiin Tapi bikin narasi Narasi Tujuh halaman Dipublish ke semua leadership Jadi hal-hal yang kayak gini kan Sebenernya Ngebantu banget kan Buat Ya lu gak harus Meeting bareng-bareng Di waktu yang sama Di tempat yang sama gitu Jadi lu bisa asinkronus Yang ngebangun working culture Yang basisnya asinkronus Gitu ya Bisa tertulis Lu bisa project trackingnya Bisa kelihatan gitu ya Outputnya kayak gimana Itu emang butuh waktu Jadi ya Banyak company yang Akhirnya udah lah Gue gak jalan ya Karena emang gak working sih Buat mereka gitu Dan mereka gak Menemuin caranya gitu Dan kalau gak working buat Ya company akan susah juga Buat di sustain Jadi ya we're We're good enough lah ya Karena Kita emang udah Melakukan itu dari awal Dari kecil itu timnya Jadi pas membesar Ya basisnya udah ada Menarik ya Semua tim lu Diwajibkan tuh Untuk menulis narasi Betul Wajib Nulis narasi Tiap bulan tuh mereka Narasi kayak nulis diary lah Gitu Jadi kalau Be weekly meeting nih Sama leadership Itu ya kita baca dulu Jadi silent meeting Lu baca Terus lu komen-komen Di dokumennya Udah Jadi pas meeting Gak ada presentasi Ngejelasin tuh Karena udah ditulis Baca semuanya Rame-rame Kasih waktu 15-20 menit Beres dari itu Yaudah baru Langsung bahas topik Yang mau diagendain Priority topiknya kayak gimana Mereka execute gitu Karena kan Ya Impact sama works ini kan Sebenernya di create Di luar Di luar meeting kan Sebenernya Di actual worknya gitu ya Dan actual work sebenernya gak di kantor Bahasanya gak harus di kantor lah Apapun lah Lu harus coding ya Gak harus di kantor gitu Lu harus bikin dokumen Pitch track Gak harus di kantor gitu Lu harus jualan ya Justru jangan sampai di kantor gitu Jualannya lu di lapangan Jadi ya Selama lu bisa mikirin Gimana caranya Kulturnya tetap ada Dan prosesnya tetap ada Informasinya tetap kejalin gitu ya Eksekusinya Akhirnya mereka bisa jalan masing-masing gitu Menarik ya Kebiasaan untuk mendisnerasi itu menarik sih menurut gue Karena gue juga banyak penemukan ya Meeting itu Suka tidak efektif dan efisien Meeting Bikin slide Dibacain doang slide Betul Tapi Yang denger Atau yang Jadi peserta meetingnya juga kadang Nggak nangkap itu apa yang lagi digomongin Yang juga lagi presentasi juga kadang juga Nggak tau apa yang lagi dia presentasiin Karena dia cuma Nulis apa yang di slide Dia cuma bacain doang Jadinya ketika meeting itu Nggak jelas junturungan Oke Setelah meeting Apa nih Yang lu dapet Akhirnya yaudah kelar doang Jadi kayak meeting cuma buat Ya penting gue udah meeting aja gitu Meeting gue tuh Slot meeting gue penuh nih Jadi kerjanya juga nggak tau kapan Tapi meetingnya banyak Betul Itu capek banget tuh kayak gitu loh Itu dia Itu dia Nah itu dia makanya yang kita Ya pastiin tadi playbooknya Meeting playbook tuh gitu udah ada tuh Dari sebelum pandemi Tata cara mau ngelakuin meeting gitu Apakah meeting harus gitu Jadi udah ditentuin juga Ya kalau lu bisa ngirim ke slide Bisa ngirim ke email Nggak usah meeting Kadang-kadang ada banyak yang kayak gitu Bikin meeting Padahal ya Tinggal tulis aja sih gitu Sebenarnya cuma informasi satu arah Lu baca Lu butuh respon dari orang Yang nggak harus di meetingin gitu Akhirnya jadi meeting tuh Capek melelahkan Betul Nah terus sekarang Di tab winter ini menurut tuh bro Kalau ada orang yang pengen kerja Di perusahaan startup Itu masih menurut tuh masih menjanjikan nggak sih Di tengah kondisi seperti sekarang ini Pastilah Pasti Menurut gue nggak ada skenario nya dimana Orang pakai lebih sedikit teknologi kan Dibanding kita sekarang gitu Itu kelihatan lah Di mana-mana Di China Di India Di US Di market-market yang lain Penetrasi teknologi Dan penetrasi layanan Karena teknologi Itu lebih tinggi Semuanya Dari finansial Dari commerce Dari Semuanya lah Agri Mau di disrupt gitu ya AI dengan ininya Ada gitu ya Dan AI yang diserap lebih banyak Lagi potensinya Dengan skala yang lebih besar gitu ya Dan kecepatan yang lebih tinggi Jadi ya Banyak ya Jadi nggak ada skenario nya dimana Kita lebih pakai Sedikit teknologi Lebih sedikit teknologi kan ya Nggak mungkin malah mundur gitu Oh kayaknya smartphone Bakal lebih sedikit dipakai kan Nggak mungkin Semakin tinggi penetrasi smartphone Berarti semakin tinggi potensi marketnya kan Gitu Dan semakin tinggi Disposible income Itu semakin tinggi mereka terhadap Dapatin convenience Dan kita kan ya Harus ya GDP kita naik terus-terusan GDP per kapita makin tinggi Berarti orang lebih konsum Lebih gede Dan lebih butuh convenience Lebih males Lebih butuh convenience Yang itu bisa di deliver Convenience kan bisa di deliver sama teknologi Gitu Semakin tinggi ininya Ya orang butuh entertainment Lebih tinggi gitu Entertainment bisa di deliver sama teknologi Menurut gue nggak ada skenario nya sih Dimana teknologi ini Justru pakai Dapat growth rate yang minus Yang lahirnya karena teknologi marketnya tumbuh Company nya tumbuh Ya pasti tech talent nya bakal tumbuh Gitu Tapi jadi lebih selektif nggak sih Juga company-company untuk Pasti Pasti Dan harus Dan ini yang gue Kemarin Dulu kan enggak bro Dulu kan enggak Hanya banyak banget Betul Dan itu yang harus Dan ini menurut gue ya Itu side of coin yang tadi gue bilang Dan tweet yang waktu itu Rame kan Sebenarnya poin yang gue sampein Dimana saat Tech company nya ini Maksudnya tech burst Yang karena bukan company aja Dan sebenarnya yang salah Bukan cuma founder sama venture capital nya aja Tapi Employees gitu Users itu ya Ride the wave juga kan Pas wave yang naik Mereka ikut riding gitu Jadi pas ini bubble Bakal kelihatan nih Mana talent yang jago apa enggak Beneran bakal kelihatan gitu Mana talent yang Gue bisa growing jmv tiga kali Ya growing jmv tiga kali Pake promo ya Siapa yang gak bisa Kayak promo Gmv tiga kali ya Gue juga bisa Gmv tiga kali Tapi Do you actually build something gitu ya Build strategy yang Lu beneran bisa grow Profitability Kan akhirnya bisa kelihatan Mana yang business leaders Beneran Mana yang Sebenarnya business leaders yang kemarin Ya Karena Dapet Chip capital aja gitu Jadi akhirnya mereka bisa grow Karena orang chip capital gitu Akhirnya mereka pake Buat iklan Jorjoran gitu ya Pasang reklama Ya gampang lu punya Spending puluhan ratusan miliar Buat nge-growing bisnis ya gitu Nah sekarang bakal kelihatan kan ya Mana yang emang bener jago nih talentnya gitu Dan mana talent yang worth gitu Kan kemarin juga banyak Yang kutu loncat-kutu loncat kan Pindah-pindah gitu ya Pindah-pindah Pindah-pindah Terus tinggi gitu ya Masih mudah udah jadi VP Iya udah mudah jadi VP gitu ya Pas dilihat ya gak bisa apa-apa juga gitu ya Termasuk ya produk sama yang jaring talent gitu ya Ngeliat gaji lu segini gitu Pas di tes Ya elah Gak bisa ngapain juga gitu Nah itu bakal kelihatan kan sekarang Bakal corrected lah Sebagaimana valuasi company Dikoreksi kan Sekarang nih Valuasi company di publik Valuasi company yang ada di private kan terkoreksi nih Iya Nah valuasi Pekerja Menurut gue bakal terkoreksi juga Gitu For a good reason Makanya ini Two side of coins gitu Caranya gimana biar koreksi ya Lu kasih value yang beneran deliver Something gitu Itu bakal kelihatan kan ya Karena kalau misalnya ketinggian Company mau Try to be profitable Lu gak beneran bisa deliver value Mereka jadi lebih Rigid gitu ya Untuk Ngeliat Lu bisa deliver apa nih Ke bottom line Yang ada di company nya Jadi apakah Ada ya marketnya bakal tumbuh Apakah sama kayak 5 tahun lagi Ya jangan Harap sama orang Emang marketnya pasti bakal berubah gitu Karena kemarin Bubbles gitu Iya Segala macem tuh Menurut gue ya Kita perlu menghadapi New normalnya nih Realitas barunya adalah Ya sebagaimana yang tadi Evaluasinya sekarang Gak kayak dulu lagi nih Bisa kali Sekian kali GMV gitu ya Ya sekarang Gak segampang itu lagi Buat dapetin Lu bisa pindah dulu Bisa naik 2 kali gaji Sekarang Belum bisa gitu Iya Jadi sekarang mau Poles-poles profiling in lu Atau CV lu bagus-bagus Kalau lu memang Ya skill lu Biasa-biasa aja Ya percuma ya Percuma bakal kelihatan Cuma pindah-pindah Lomanya lompat ya Itu Percuma bakal kelihatan Kalau dulu Enggak gitu lagi Kalau sekarang yaudah Dilihat Costnya hiring Profitnya dilihat Makanya gue bilang Ujung-ujung bakal bagus Buat tech ekosistem Gitu Terus ya tadi kan Customer sekarang udah Gak dapet banyak promo kan Jadi bakal Lebih stay kan Ke satu Ya emang Udah lah gitu Ujung-ujungnya kan kelihatan Cost basisnya berapa Ya udah gitu Tanpa promo Ya bisa deliver segitu Ya akhirnya kelihatan Customer yang beneran juga berapa Karena customer yang mungkin Dulu transaksi Ya karena ada promo doang gitu Pas gak ada promo Gak ada transaksi lagi Atau malah di-uninstall Malah di-uninstall Sekarang akhirnya bisa kelihatan Akhirnya beneran bagus Jadinya Ya founder gak ketipu Sama market yang seolah-olah gede gitu Padahal marketnya gak sebesar itu ternyata Iya Betul Yang terakhir bro Ini pertanyaan ala-ala acara TV lah ya Apa nih the next for the Evisery Di tahun 2024 Fokus kita Ngegedein impact lah Dan itu selalu jadi fokus kita Nah cuma yang menariknya nih Evisery udah 10 tahun Kemarin kita gak lah Ngerayain kan ya tahun lalu Di Oktober Tahun kita yang ke 10 Dan kita ngeliat Ya ini satu dekade Ini satu era lah buat kita Era yang menarik banget Buat kita Tapi Kita ngeliatnya 10 tahun ke depan nih 20 tahun ke depan Mau kayak gimana Dan ngerasa ya Evisery 10 tahun ini Kita fokus buat ngebangun end-to-end bisnis Di Indonesia gitu ya Ya dengan pertumbuhan Yang kita bisa lihat gitu ya Tapi Gak mau berhenti sampai situ sih Kita pengen ngeliat Kalau Evisery ini beneran Bisa integrasi Dari upstream sampai downstream Dari hulu ke hilir Ke hilirnya ini kita mau masuk lebih banyak ke Ya walaupun gak dari ke customer gitu ya Tapi kita masuk ke Pecelele-pecelele gitu ya Wartek Warung-warung gitu Supaya Ikan yang ngambil dari petani Langsung bisa Kita kirim Ke Hilir tadi Ke warung-warung Jadi area value lebih gede kan ya Pecelele bisa dapat ikan lebih bagus Harga lebih murah Petani bisa dapat Market lebih konsisten Pembayaran yang aman Dengan harga yang Lebih baik Dibanding mereka jual ke tingkulak Jadi value itu yang mau kita kira Dan mungkin kita mau ekspansi Lebih gede lagi di Indonesia gitu ya Kita mau ngejar Ada 1 juta pembeli daya lah Yang kita mau targetin Tapi di luar dari itu ya 2024 ini jadi starting point kita Ya sebenarnya start dari 2023 sih kemarin Untuk kita berubah nih Jadi yang pure 100% Indonesian company Kita pengen mau jadi kayak Global leader company gitu Makanya 2013 kemarin kita Luncurin commercial operation kita di India Nah India market keduanya kita Kita mau dorong gitu ya 2024 kita mau ngegedein India Marketnya Ya sama nanti explore market di luar India Itu market yang kita ngasih teknologi kita Ke pembudidaya Jadi market hulunya Di hilirnya export kita mau kembangin juga gitu ya Tahun lalu kita udah mulai ke US, ke China Sekarang ke Korea Ke Middle East gitu ya Itu kita mau coba dorong Jadi produk dari petani kita Nanti bisa didapetin di Retailer-retailer supermarket yang ada di US gitu Itu yang kita mau dorong Jadi kita mau ngegeser jadi global leader gitu Dan beneran ngebangun total Fully integrated business lah Itu ujung-ujungnya ya Ya It's all about impact kan Gimana cara kita ngasih impact ke farmer Ngasih impact ke ekosistemnya gitu ya Ngasih impact ke Ke negaranya gitu Jadi biar bisa Lebih Inilah Lebih berkembang Gitu sih Luar biasa bro Mohon doanya lah ya Kalau sampai itu kejadian bro ya Wah itu sih Kalau misalnya let's say Nanti ada Morsfam gitu yang keluar negeri Wah ini ikan ini dari e-vissery ini Tahun ini bakal ada tuh Tahun ini bakal ada Nanti kalau keluar bisa beli Ikan sama udang merk e-vissery Dari petani Indonesia ada di Negara-negara lain ya Terus sama di US Jadi market utama kita Iya Itu kalau itu kejadian bro ya Gue gini Gue selalu ada concern Dimana tuh Indonesia tuh Apa-apa tuh Selalu terlalu invisible bro Gak keliatan Itu Even kayak Ini ya Food ya Sama Thailand aja Kita tuh kalah bro Thai food itu Dengan embel-embel brand Thai Itu ada dimana-mana Tapi Indonesia yang Konon ketaya salah satu makanan Terenak adalah rendang Pernah jadi top Itu mana Gak ada bro Kita tuh gak keliatan bro Kita keluar negeri Kita sebut Indonesia Indonesia dimana ya Bali Oh Bali Oh man kemana Even sampai sekarang Kita terlalu invisible Kita tuh gak keliatan sama sekali Tapi kalau misalnya ada barang Atau ada produk Atau apapun itu yang bisa Keluar dan orang notice Dan orang konsumsi Dan itu brandnya bisa Kemana-mana Itu sih bakal keren banget sih bro Betul Dan itu harapan kita sebenernya Kita pengen Indonesia ini punya Global leader lah Di satu kategori Karena jarang Kategori apa yang Indonesia nomor satu Jarang lah bisa dihitung jari Korupsi Instanoodles Korupsi nomor satu Gak tau gak Gak tau ya Tapi itu instanoodles Kan kita nomor satu Dan ada berapa lah Yang itu global leader Tapi Biasanya gak ada tuh Apalagi di bagian tech gitu ya Gak ada yang kita Gak ada Kita tuh lebih banyak jadi Penikmat Kita yang konsumennya Kalau ada top Top ten Top ten yang Ini pasti yang jelek-jelek Kebanyakan Betul Nah itu yang Yang kota polisi Paling buruk Kita mau ngubah Jadi biar Kalau ngomongin perikanan Siapa nomor satu Perusahaan perikanan di dunia Officery Itu yang kita bisa Put Indonesia on the map lah ya Tapi lebih Pentingnya ya tadi Dampak globalnya Beneran bisa kita realisasikan sih Kan miris ya Kita tuh negara Maritim loh Betul Gara kita ke pulauan Laut kita banyak loh Betul Kita nomor satu Potensi perikanan di dunia Tapi selalu gitu bro Jadi narasi Kita punya potensi Kita punya penduduk banyak Tapi yaudah That's it Jadi cemen Angka-angka doang Dipikin kan Tadi lu bilang Dipikin sedek doang kan Tanpa kita pernah bisa Kemana-mana Kalau lu bisa ngelakukannya Wah itu Keren banget bro Mohon doanya lah ya Mohon dukungannya Dari semua Muriswam yang ada disini Iya Oke lah bro Thank you bro ya Buat ngobrol-ngobrol Lu keren banget bro Gak sia-sia Semua perjuangan lu 10 tahun men Lebih beneran Lebih dari 10 tahun ya Kalau tadi dihitung Dari lu bikin kolam lele Iya Kalau dihitung disitu Berapa 15 tahun Iya 15 tahun Dan ya Lu sekarang sedang Menikmati hasilnya Tapi tetap gak berhenti disitu Lu masih terus berjuang Untuk yang lebih gede Lebih gede lagi Keren bro Oke Kita jumpa lagi Di mersepisode berikutnya Gue Andri dan Gibran Ini ya Gibran ngomong-ngomong Baru ada punya akun Instagram Boleh Boleh di follow Boleh Di Merse Room episode berikutnya Bye Bye